Intro Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu, bu Saya boleh pantun? Boleh Dijawab ya? Ya Ke kampung Melayu beli lampion? Satu Kita ngaji yuk Sama Ustadz Asari Nasutyo Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Allahumma fakihna fiddin wa alimna ta'wil Wa Alhamdulillah Rabbil Alamin Masya Allah Syahrul Ramadan Adalah bulan Al-Quran Ramadan ini bulan Al- Bulan Al-Quran Nabi Kalau masuk bulan Ramadan Interaksinya dengan Al-Quran Lebih intens Dibanding bulan-bulan Yang bukan Al-Quran Bukan bulan Ramadan Lebih intens Interaksinya Dengan Al-Quran Bacaan Al-Quran Nabi di bulan Ramadan Lebih sering Ketimbang di bulan Di luar Ramadan Ibu-ibu Udah sampai Jus berapa? Ini kepada Kenapa pada Tengokan ini Jus 29 katanya Jus 29 Masya Allah Mulainya dari Jus 30 Bicara tentang Al-Quran Dan Ramadan Kita simak Surah Al-Qadr Ayat 1 sampai 5 Pemirsa Kita akan Tadaburi ayat ini Apa Poin-poin pentingnya Saya tidak sendiri Di segmen ini Saya ditemani oleh Korea kita Dengan siapa Ibu namanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Siapa namanya Saya Ibu Widya Ibu Hajah Widya Mudah-mudahan Sehat walafiah Bantu saya Dan Bapak Mirsa Bacakan surah Al-Qadr Satu ayat Berikut terjemahannya Insya Allah Kita akan Tadaburi setelah itu Silahkan Ibu Widya Ta'ud Ikutin Lanjut Bismillahirrahmanirrahim Bagus sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Lanjut Cukup Baca terjemahannya Sesungguhnya Kami telah menurunkannya Al-Quran Pada malam kadar Baik Cukup sampai disitu Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa kata Yang mesti kita Kasih anotasi Kita garis bawahi Inna anzalnahu Fi laylah Al-Qadr Di dalam Al-Quran Kata para ulama Ibu-ibu Proses turunnya Al-Quran itu Diungkap dengan Dua kata Pertama Ada kata-kata Nazalah Yang kedua An-zalah Ada Nazzalah Ada anzalah Apa bedanya Kalau Nazalah Berarti Al-Quran Allah sedang berbicara Bahwa proses turunnya Al-Quran itu Gelondongan Satu kodi Seabrak 30 juz Ini proses Diturunkan Sorry Kalau anzalah Saya terbalik Kalau anzalah Berarti Al-Quran Sedang berbicara Bahwa Al-Quran itu Turun Gelondongan 30 juz Al-Jumli Semuanya Kapan itu Saat dimana Allah menurunkan Al-Quran Min lawhil mahfum Ila baytis sama Kelangit dunia Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Ayat ini Menggunakan Kata-kata Anzalah Bukan Nazalah Menunjukkan Ayat ini Sedang berbicara Tentang proses Turunnya Al-Quran Yang prosesnya Itu diturunkan Secara Keseluruhan Beda Kalau Al-Quran Menggunakan Kata Nazalah Kalau Nazalah Berarti Turunnya Mufarrakan Terpisah Tadarrujan Berangsur Angsur Inna Nahnu Nazalna Zikra Sesungguhnya Kata Al-Quran Kami telah Menurunkan Al-Quran Sebagai Peringatan Kami telah Menurunkan Al-Quran Sebagai Zikra Sebagai Peringatan Coba perhatikan Jadi Al-Quran itu Supaya bisa jadi Zikra Supaya bisa jadi Pelajaran Kudu Kudu Bertaham Kudu Dikit Dikit Kalau mentadaburi Al-Quran Enggak boleh langsung 30 jus Begah Dikit Seayat Seayat Bahkan Para sahabat Al-Quran Kalau belum Diamalkan Ayat yang dia baca Dia gak pindah Ayat dulu Hebat gak itu Halo Waalaikum Dulu K. Ahmad Dahlan Pernah ngaji Tadabur Surah Al-Ma'un Ara'ayta Alladhi Yukadhibu Bidin Fadhalika Alladhi Yadu'ul Yatimu Layahudu Ala To'amil Miskin Betahun-tahun Ngajinya Itu Muluk materinya Gak ganti-ganti Muridnya Nanya Kiyai Ngaji Itu Muluk Kagak ada Materi Yang lain Apa jawaban K. Ahmad Dahlan Kenapa Kita belum Pindah Karena Ayat ini Belum kita Amalkan Semuanya Nazalah Itu Bertahap Berangsur Tapi Kalau Anzalah Turunnya Segelondongan Ayat ini Berbicara Al-Quran Diturunkan Allah Pada Peristiwa Dari Lauhul Mahfuz Ke Baitul Izzah Dari Lauhul Mahfuz Ke Langit Dunia Ke Langit Dunia Ke Langit Dunia Diturunkan Segelondongan Masya Allah Nanti Proses Yang kedua Al-Quran Diturunkan Dari Langit Dunia Dari Langit Dunia Kedada Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Biwasit Toti Jibril Lewat Jibril Alayhi Salam Baru Bertahap Tahap Selama 23 Tahun Ibu Ibu Apa Poinnya Nabi Muhammad Aja Hatinya Bersih Maksub Terpelihara Dari Dosa Nerima Al-Quran 23 Tahun Berapa Ibu Ibu Disini Membaca Quran Langsung Hafal Apa yang terjadi Akhirnya Dia hafal Dapet awal Ilang ujungnya Ilang ujungnya Dapet tengahnya Ilang tengah Ilang ujung Ilang pangkalnya Berinteraksi Dengan Quran Harus Sabar Nabi Saja Berapa Tahun 23 Tahun Bagus Poin yang kedua Kata-kata Laylah Laylah Artinya Malam Kami Telah Menurunkan Al-Quran Dari Lauhul Mahfuz Kelangit Dunia Gelondongan Al-Jumli An-Nuzul Al-Jumli Secara Sekaligus Pada Waktu Malam Malam Itu Malam Yang Mulia Ini Menarik Sekali Kenapa Setiap Al-Quran Bicara Tentang Sesuatu Yang Hebat Itu Biasanya Setting Waktunya Bukan Siang Tapi Malam Tahajjud Siang Atau Malam Isra' Miraj Subhanal Ladi Asra Biabdihi Laylan Siang Atau Malam Laylatul Qadar Siang Atau Malam Kenapa Setiap Bicara Yang Dahsyat Dahsyat Malam Bukan Siang Yang Bisa Jawab Saya Berosur Umrah Berosur Berosur Jangan Umrah Nggak Badan Saya Kenapa Setiap Bicara Yang Dahsyat Allah Bicara Waktunya Malam Bukan Siang Karena Malam Itu Waktu Prem Time Untuk Komunikasi Sama Allah Waktu Yang Dahsyat Untuk Dekat Sama Allah Ibu Ibu Malam Itu Waktu Buat Dekat Mirip Pengantin Baru Pengantin Baru Kalau Mau Bulan Madu Malam Orang Arab Ngomong Begini Ya Layla Tul Ya Subuh Qif Wahai Malam Panjang Wahai Pagi Kalau Bisa Jangan Dateng Tuh Diomelin Pagi Amat Dia Malam Mulu Iya Kenapa Orang Arab Yang Pengantin Baru Bulan Madu Diomelin Amat Dia Waktu Pagi Waktu Malam Dia Bangga Banggain Lama Ngapa Sih Eh Pagi Lu Jangan Dateng Apa Begitu Karena Dia Pengen Intim Dengan Pasangannya Pengen Deket Sama Pasangannya Pengen Apa Namanya Mengekspresikan Cinta Dan Kedekatannya Dengan Pasangannya Iya Bu Ya Nenek Nenek Ngangguk Aja Halo Assalamualaikum Salam Itu Kalau Pengantin Arab Lo Kalau Pengantin Orang Mana Orang Bojong Bekasi Kagak Pagi Kagak Malam Tuh Hajar Ini Siapa Lakinya Ini Bu 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 Ya Malam Itu Luar Biasa Pelajaran Yang Kedua Belajar Dari Ayat Ini Kalau Mau Dekat Ama Allah Bangun Malam Hidupkan Malam Malam Dulu Para Salafun Soleh Orang-orang Soleh Terdahulu Mereka Melatih Anak Mereka Untuk Bangun Malam Sejak Bayi Untuk Kiyamun Layil Sejak Bayi Gimana Caranya Bayi Baru Lahir Itu Emaknya Sengaja Bangunin Sampai Anaknya Nangis Terus Setiap Hari Disuruh Salat Enggak Bangun Abis Bangun Diempokin Lagi Biar Tidur Itu Begitu Orang Dulu Lah Kalau Orang Sekarang Kan Beda Lihat Anaknya Bangun Malam Malam Malah Diempokin Biar Tidur Salah Kuduknya Bangunin Biar Melek Kalau Itu Dilatih Lama-lama Matanya Terbiasa Bangun Malam Kalau Sudah Gedean Dikit Terbiasa Salat Subuh Kalau Sudah Balik Naik Sedikit Lama-lama Dia Gemar Tahajud Masya Allah Kalau Kita Gimana Bangun Tidurin Pak Bangun Lagi Pak Begitu Anaknya Udah Besar Membangunkannya Seperti Membangun Anak Macan Karena Taringnya Udah Tumbuh Bangun Dek Apaan Sima Capek Ini Sekolah Tuh Masya Allah Melatihnya Tidak Dari Kecil Halo Assalamualaikum Assalamualaikum Lanjutkan ayat kedua Silahkan Ibu Widya Ulangi Terjemahannya Dan tahukah Kamu Apakah Malam Kemuliaan Itu Masya Allah Apa Malam Kemuliaan Itu Kalau Al-Quran Mengungkap Dengan Kata-kata Wama Adroka Wama Adroka Menunjukkan Peristiwa Yang sedang Dibicarakan Ini sesuatu Yang sakral Lanjut Ayat ketiga Al-Quran Membocorkan Apa Malam Qadar Itu Malam Qadar Adalah Malam Yang Penuh Dengan Kemuliaan Sangking Mulianya Dia Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Kata-kata Seribu Disini Bukan Berarti Angka Di bawah Seribu Satu Atau Angka Setelah 999 Bukan Maksud Al-Fishyahr Adalah Angka Yang Gak Terbatas Kemuliaannya Gak Terbatas Mirip Kalau kita Bilang Ulet Kaki Seribu Emang Ada yang pernah Hitung Kakinya Berapa Pintu Lawang Emang Ada yang Hitung Pintunya Enggak Kenapa Dibilang Sewu Lebih Baik Daripada Seribu Bulan Maknanya Tidak Terbatas Masya Allah Mudah-mudahan Allah Memberikan Karunianya Kepada Kita Kita Mendapatkan Cipratan Berkah Laylatul Qadar Terlalu Gak Pantes Kalau kita Doa Mudah-mudahan Saya dapat Laylatul Qadar Aduh Rasanya Bagaimana Ibadah Kita Masih Kurang Minimal Kena Cipratannya Laylatul Qadar Alhamdulillah Sama-sama Kita Sadaqallah Sadaqallahul Azim Maha Benar Allah Dengan Segala Firmannya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Bu Biasain Biasain Quran Yuk Satu hari Satu juz Bisa Insyaallah Bisa Baik Terima kasih Banyak Kusat Atas ilmunya Hari ini Semoga Allah Memberikan Keberkan Bagi kita Dan Dimampukan Kita Tidak Hanya Membaca Dan Juga Kita Bisa Menghafal Dan Mengamalkan Al-Quran Amin Al-Amin Khusususnya Di bulan Suci Ramadhan Baik Setelah Ini Kita Berdoa Dengan Guru Guru Kita Disini Di bulan Yang Penuh Dengan Berkah Bulan Ramadhan Ayo Kita Aminkan Semua Yang Punya Penyakit Punya Kesulitan Yang Niat Pengen Membersihkan Diri Semoga Allah Ijabah Doanya Jangan Kemana Mana Tetap Disini Di Cahaya Hati Indonesia Lik Yas Cahaya insulation Niat